Matius 22 ayat 39 kata kenapa? Hukum yang terutama dan hukum yang pertama adalah apa saudara? Kasihilah Tuhan alamu dengan apa? Segenap hatimu, dengan segenap ciwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Kenapa kok kita harus deket lalu punya hubungan cinta? Makin mengasihi Tuhan. Alkitab katakan dalam 2 Timotius 3, 1-2. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa sebar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi apa? Kalau kita salah mengasihi, bukan mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi atau mencintai diri sendiri dan mencintai uang atau jadi hamba uang, maka tanpa kita sadari, satu hari kelak, kita akan ditolak oleh Tuhan. Di dalam Matius 7, ayat 22-23, kelihatannya ada orang-orang yang melayani, yang ada di gereja. Tetapi rupanya mereka adalah orang-orang yang ditolak oleh Tuhan. Pada hari terakhir, akan ada banyak orang bergeser hatinya, makin melekat hatinya sama Tuhan, mencintai Tuhan. Kenapa? Karena mereka mencintai diri sendiri dan cinta uang. Nah dampaknya adalah, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepada aku. Apa? Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Mengadakan banyak mujijat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi salah satu dasar penolakan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang semacam ini adalah, aku tidak pernah mengenal engkau. Bahasa Yunani untuk kata mengenal adalah ginosko. Ginosko itu artinya apa saudara? Mengenal melalui pengalaman pribadi. Jadi saudara yang Tuhan kehendaki adalah, hubungan bukan cuma sekenal, kenal tahu Yesus, tahu gereja. Tapi Tuhan mau saudara bisa kenal Tuhan lebih dalam lagi.